Pesohor Tanah Air, Deddy Corbuzier, memfasilitasi duel catur antara Dadang Subur alias Dewa Kipas dengan WGM, Women Grandmaster, Indonesia, Irene Karisma Sukandar. Pertandingan catur itu akan ditayangkan secara langsung di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Senin, tanggal 22 Maret 2021, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan itu berlangsung, Deddy Corbuzier melakukan pemungutan suara di Youtubenya. Dia ingin tahu pendapat orang-orang tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan itu. Deddy Corbuzier pun terkejut karena mayoritas dukungan tertuju kepada Dadang Subur. Deddy Corbuzier tidak memihak siapapun dalam pertandingan ini, tetapi dia mengakui, bahwa Dadang Subur sedang naik daun. Gwe ga yakin, Ren Gwe juga ga boleh bertihak. Good for sure this old man got lots of video. 357k Fotos. This is crazy, tulis Deddy Corbuzier dalam foto hasil pemungutan suara yang diunggah ke Instagramnya. Senin, tanggal 22 Maret 2021. Sebagai mana diketahui, pertandingan ini berawal dari viralnya sosok Dadang Subur setelah akunnya, Dewa Kipas, di BlokirChess.com. Hal itu terjadi setelah dia mengalahkan pecatur Amerika Serikat, IM International Master, Levi Rosman yang memiliki akun Gotham Chess. Levi Rosman merupakan pecatur yang kerap menayangkan pertandingannya secara daring melalui Twitch dan Youtube. Alhasil, Levi Rosman pun memiliki banyak penggemar di dunia maya. Kekalahan Levi Rosman dari Dadang Subur memicu reaksi dari para penggemarnya. Mereka pun melaporkan Dadang Subur ke Chess.com atas tuduhan berbuat curang. Singkat cerita, akun Dadang Subur di Blokir, lalu sang anak Ali Akbar, mengangkat cerita ini ke Facebook sehingga menjadi viral di tanah air. Setelah itu, publik Indonesia menyerang Levi Rosman dan Chess.com di dunia maya. Agar situasi tidak semakin panas, pihak Dadang Subur yang diwakilkan putranya, Chess.com, dan Levi Rosman pun berdamai. Pihak Dadang Subur dan Levi Rosman setuju untuk menghapus unggahan tentang masalah itu di media sosial masing-masing. Setelah itu, Dadang Subur dan Ali Akbar diundang Deddy Korbuzer untuk tampil di video podcast-nya. Video itu tayang di Youtube Deddy Korbuzer pada tanggal 13 Maret 2021 silam. Dalam video itu, Dadang Subur dan Ali Akbar menceritakan kejadian versi mereka. Namun, video itu ternyata mengundang tanggapan dari Irene Karisma. Melalui Twitter, Irene Karisma mengirimkan surat terbuka kepada Deddy Korbuzer agar diberi kesempatan untuk datang ke video podcast-nya. Irene Karisma ingin memberi tanggapan tentang kasus Dadang Subur yang dinilainya telah mencoreng citra positif pecatur Indonesia. Video Irene Karisma dalam podcast Deddy Korbuzer pun tayang di Youtubenya pada kemarin, Kamis tanggal 18 Maret 2021. Selain Irene, Levi Rosman pun hadir secara virtual untuk menjelaskan masalah dengan Dadang Subur dari sisinya. Namun, ada ucapan Irene Karisma dalam video itu ada yang menyinggung Dadang Subur. Alhasil, Dadang Subur pun menantang Irene Karisma untuk menyelesaikan masalah mereka di atas papan catur. Deddy Korbuzer memfasilitasi pertandingan itu dengan menyiapkan hadiah total 150 juta rupiah. Jumlah hadiah berubah jadi 300 juta rupiah setelah Crazy Rimedan, Indra Kusuma, menambahkannya. Dia menyatakan melalui Instagram, bahwa pemenang akan membawa pulang 200 juta rupiah dan sisanya menjadi milik yang kalah.